Mau weekend lagi, rencana? Ada rencana? Rencana? Siaran lagi? Siaran lagi lah ya, udah pasti. Anyway, kan untuk menyenangkan semua good people di rumah ya. Pastinya. Kita langsung aja ke berita pertama ya, Deva. Siapa yang gak kenal dengan karya-karya dari Aji Notonegoro? Nah, kali ini dia memilih batik dalam tema fashion show-nya. Iya, dan dia juga menjelaskan tentang batik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Aji Notonegoro Paman dari desainer Ivan Gunawan itu selalu rajin memperkenalkan keindahan batik Indonesia ke pentas dunia. Iya, karena setiap show saya keluar negeri, selalu saya memperkenalkan batik-batik Indonesia. Karena saya tahu batik ini adalah warisan bangsa Indonesia yang tidak bisa ditiru oleh manapun. Dan batik kita ini adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik orang lain. Dan yang utama adalah untuk rencana show ke negara-negara Asia dan Eropa nanti, saya akan membawa batik-batik saya, karena saya akan memperkenalkan lagi. Dulu saya sudah membawa batik-batik, saya lebih memperkenalkan lagi batik dalam Oto Tour, dalam Adi Dusana. Dan yang paling sulit adalah komposisi warna. Komposisi warna yang terus saya kombinasikan, bagaimana saya bisa taruh perada. Peradanya ini beda dengan perada yang ada di batik-batik lain. Jadi peradanya ini memang betul-betul is real perada yang dicampur sama tinta emas ya. Saya show di Bahamas, sama di New York. Waktu itu pelelangan, pelelangan dan kebetulan baju, pelelangan itu dibeli sama Brunei. Dan waktu itu satu baju, saya waktu itu pernah laku 15 ribu dolar. Tapi uang tidak untuk saya, tapi itu memang diberikan kepada charity, untuk anak-anak yang putus sekolah. Tidak berhenti di situ, pria yang rancangannya pernah dikenakan oleh Bill Quinton itu, mengaku akan selalu mengeksplore ragam batik khas berbagai daerah di Indonesia dalam setiap karya Adi Busananya. Saya terus akan mengeksplore batik Indonesia yang mungkin dengan ide-ide saya yang terbaru. Karena saya juga ingin coba gamis atau baju muslim nanti dengan batik. Tapi saya tidak mau lihat yang batik-batik biasa orang pakai. Saya ingin bikin sesuatu yang something different, yang orang akhirnya bikin batik is beautiful. Bikin batik mana, batik motif mana. Nah ini sebenarnya motif-motif saya ambil dari motif Jogja. Tapi saya modifikasi. Dan saya kalau Cirebon itu, jadi mereka tiap kota, tiap provinsi yang punya batiknya itu, dia mau punya ciri khas motifnya masing-masing. Ya, 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 oh, 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 oh. Girl, just take off your socks like that. Wih, memang Mas Ajinatana Goro ini aku pengemar dia loh sejak kecil. Karena memang dia kalau bisa dibilang adalah salah satu desainer senior yang memang betul-betul masih menerapkan konsep. Itu dari awal sampai akhir ya stick to the pattern yang dari awal sampai akhir itu terus konsisten. Betul, tapi luar biasa kalau kita bicara soal batik terutama ya, batik ini, demam batik ini sudah sampai ke luar negeri dong, dari yang saya baca ternyata batik ini juga sudah sampai ke negeri Cina, dimana di Cina sekarang juga sudah mulai memproduksi batik dengan motif-motif Naga, kemudian juga Phoenix, luar biasa ya betapa batik ini membawa influence yang begitu besar dan mendunia gitu. Dan ngomong-ngomong soal batik sendiri juga kan di Indonesia kalau kita bisa berbicara ya, batik itu kan ada batik Solo, batik Pekalongan, Jogja, Madura, Papua, terus Jakarta pun banyak yang belum tahu kalau misalnya Jakarta ternyata mempunyai produksi batik sendiri, jadi batiknya batik Betawi itu memang betul-betul masih ada suasana Jakartanya, jadi lebih dinamis sih. Kalau di Pekalongan kan kaya akan warna, kalau Cirebon, batik Cirebon itu kan mega mendung, kayak gitu, jadi banyak banget sebetulnya kalau mau dicari di Indonesia gitu, kita tuh memproduksi banyak sekali batik di setiap provinsi. Tinggal kita aja yang melestarikannya, pokoknya batik never does, batik gak ada matinya seperti batik.